Intro Assalamualaikum Wr. Wb Apa kabar pemirsa CNN Indonesia Semoga anda senantinya sesehat Dan selalu berada dalam lindungan Allah SWT Alhamdulillahirrahmanirrahim Senang sekali hari ini saya M.L.D. Rahman Kembali hadir menjumpai anda dalam program Gapai Kemuliaan Seperti biasa tidak sendiri Sudah hadir bersama saya di studio Ada Kiai Haji Muhammad Fais Assalamualaikum Pak Kiai Sehat hari ini Bapak Terima kasih sudah hadir di Gapai Kemuliaan Hari ini spesial Pak Kiai Karena tema kita hari ini adalah Menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa Yang sudah sampai atau dikirimkan Ke Gapai Kemuliaan Dan bagi anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan Terkait tema apapun Anda bisa menyampaikan pertanyaan anda Melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca Langsung saja Pak Kiai kita ke pertanyaan pertama Ini ada pertanyaan dari Mukti ya Dari Tegal ini Mas atau Mbak ya Ini saya Bacakan dulu pertanyaannya Ini pertanyaan anggap saja ini Mas Mukti ya dari Tegal Pak Kiai bagaimana hukumnya dengan kerja di bank Bagaimana Pak Kiai? Ini pertanyaan yang menarik Karena belakangan ini fenomena Bekerja di bank itu kan Menjadi satu perdebatan yang panjang Yang pertama saya ingin katakan begini Semua orang ketika mempertanyakan Soal yang terkait dengan perbankan Itu kemudian merujuk kepada persoalan inti dalam Islam Yang namanya riba Riba ini dosa besar Riba ini ancamannya Itu luar biasa Nah tentu kemudian Kita harus meyakini terlebih dahulu ini Bahwa di dalam Islam Riba itu adalah sesuatu yang diharamkan Dan disepakati keharamannya Oleh semua ulama ketika membaca Semua ayat dalam Al-Quran yang terkait dengan riba Tetapi pertanyaannya Apakah bunga bank Ini kan inti pekerjaannya bank Kalau ada orang naruh duit di bank DPK-nya ini Kan dijanjikan misalnya 8% Nanti ada orang Yang kemudian butuh pembiayaan ini Dia mau usaha Gak punya uang Butuh modal Dia datang ke bank Maka sama bank dikasih modal Tapi ada syaratnya Dibebankan bunga 12% Nah keuntungan bank itu kan selisih Antara 8 yang dia berikan Dan 412 yang dia ambil Jadi dia punya keuntungan 4% Dari 4% inilah misalnya Asumsi kita Itu adalah gaji yang diterima Oleh orang yang bekerja di bank Oleh karena itu Ini yang menjadi Inti pembicaraan kita Apakah bunga bank itu Termasuk riba Ini pendekatannya sama Misalnya saya memahami Ada binatang dalam Islam Itu anjing Dia tidak boleh dikonsumsi Nah bagaimana misalnya Dengan anjing laut Ini kan fenomena yang menarik Anjing itu dipastikan Keharamannya tidak boleh dikonsumsi Tetapi anjing laut Kalau dia bagian dari binatang laut Itu adalah binatang yang paling halal Karena tidak membutuhkan sesemberihan Kalau sapi, kambing Dia halal Tapi untuk saya makan Kan harus disemberi Sementara semua binatang laut Itu jangankan yang hidup Bahkan yang sudah menjadi bangkai pun Itu hukumnya halal untuk dikonsumsi Nah tinggal nanti kan Pemahaman orang yang beda-beda Ketika dia melihat anjing laut Unsur keanjingannya lebih kuat Maka dia boleh mengatakan Semua binatang laut halal dikonsumsi Kecuali anjing laut Ada orang melihat bahwa Unsur keikanannya Itu lebih kuat daripada keanjingannya Maka fatwa yang dia sebutkan Itu berbeda Oleh karena itu Kaitan dengan bekerja di bank Di situ ulama Ini berbeda pandangan kan dari dulu Apakah bunga bank itu Hukumnya halal atau haram Misalnya di Indonesia Nah dotil ulama itu Sebagai ormas yang cukup tua Itu tahun 36 itu Sudah membahas soal itu Lahir dari mana Karena dulu Yang membawa institusi Pemperbankan ini Itu kan dari luar Indonesia Katakanlah Belanda ketika menjajah Dia membawa satu sistem keuangan Nah sementara Orang-orang melihat Ini kok kayaknya riba ya Belum meyakini riba Kayaknya riba Kenapa? Kalau saya pinjam sekian Harus bayar sekian Untung atau rugi Saya harus bayar Kalau telat Dan sebagainya Nah sementara Sementara Tradisi mereka Berekonomi Itu berbasiskan budaya Yang tidak bertentangan dengan Islam Apa contohnya Misalnya Orang Jawa lah Yang mayoritas banyak di Indonesia Itu kalau melakukan investasi Itu punya Istilah namanya Paron Mungkin Mila orang Jawa Kalau saya punya sawah Atau Mila punya sawah Tapi Mila tidak bisa mengelola itu Sementara saya punya kemampuan Sebagai petani Untuk mengelola sawah Tapi saya tidak punya lahan Maka kita paron kan Mila menyerahkan sawahnya kepada saya Untuk dikerjakan Saya kemudian mengerjakan itu Nanti ketika panen Dipotong biaya-biaya yang dibutuhkan Kemudian hasil bersihnya Kita bagi sesuai kesepakatan Ada orang yang misalnya Punya keahlian Merawat binatang ternak Kayak sapi Di Madura itu Saya misalnya punya uang 5 juta Saya beli sapi yang kecil Nanti sapinya ini Dikembangkan Gemuk besar Hari raya idrat Saya jual laku 30 juta Berarti ada keuntungan 25 juta Misalnya Saya bagi sesuai kesepakatan Itu namanya paron Nah tiba-tiba Ada model investasi Yang datang dari Barat Ini seperti ini Nah maka disitu Ulama kemudian Memperdebatkan Bukan cuma di Indonesia Misalnya Kiblat ilmu yang cukup tua Di Al-Azhar Mesir Itu perdebatannya panjang Ada yang mengharamkan Menyamakan Antara bunga bank Ini namanya kias Kias itu menyamakan Sesuatu yang sama Kalau berbeda ya Tidak boleh disamakan Ada yang mengatakan Bahwa bunga bank itu Sama dengan riba Maka hukumnya haram Ada yang mengatakan Bunga bank itu Belum tentu halal Dan belum tentu haram Ada yang halal Ada yang haram Nah tentu kita tidak Sedang berbicara ini kan Tetapi itulah yang tersedia Dalam ranah fikih Jadi fikih itu biasa Terjadi perbedaan pandangan Terhadap masalah Yang tidak pernah ada Di zaman Rasulullah Ribah ada di zaman Nabi Tapi ribah Atau bunga bank Seperti apa yang kita lihat Itu kan tidak Dipraktekan dalam bentuk bank Di masa Nabi Maka boleh saya katakan Mayoritas ulama Di dunia ini Mengatakan Bahwa Bunga bank itu Bagian dari ribah Maka hukumnya Menjadi haram Nah sementara Ada Hari ini mungkin Sebagian Itu meyakini Bahwa itu bukan Bagian dari ribah Dan mereka juga Orang-orang yang memiliki Kapabilitas Dan integritas Keilmuan Itu namanya Masalah Ijtihadiyah Itu masalah Yang Nas Kurannya ada Tapi implementasinya Itu akan berbeda-beda Tergantung Sudut pandang Masing-masing orang Oleh karena itu Buat mereka Yang meyakini Bahwa bunga bank itu Haram Maka bekerja di bank Yang terkait dengan Pemberian kredit Tabungan Walaupun kita tahu Bahwa penghasilan bank Tidak semuanya Dari bunga Disitu ada jasa Misalnya penggunaan ATM Transfer Dan sebagainya Nah Kalau dia meyakini Ini Lebih banyak yang haram Ketiga haram Bercampur dengan hal Yang banyak Haram Maka dia juga Haram bekerja di sana Oke Tetapi kalau dia Mengikuti pandangan Ulama Yang mengatakan Bahwa Bunga bank itu Bukan bagian Dari riba Maka dia Berkerja di Institusi yang Halal Nah bagaimana Kaitannya dengan Pertanyaan tadi Orang yang Bertanya tadi Itu kan punya Kewajiban Setiap orang itu Punya kewajiban loh Untuk mengetahui Hidup dia itu Benar apa salah Halal atau harap Kewajiban dia Membuka literatur Yang ada Ya literatur yang ada Tetapi Jangan baca sendiri Saya Mila Bisa baca Buku ilmu Kesehatan Tapi untuk Memahami Saya harus bertanya Kepada dokter Yang ahli Yang ahli Saya bisa membaca Buku tentang Obat-obatan Tapi saya harus Tanya sama apotekar Yang ahli Farmakologi Oleh karena itu Kewajiban dia Adalah membuka Literasi Ya membuka Semua yang Tersedia Di depan guru Yang dia yakini Memiliki keahlian Ya tergantung Daerahnya Kalau yang tanya tadi Dari Jawa Tengah Di Tegal Di Tegal juga ada Kiai Di Tegal juga ada Ulama Kalau dia bisa Bergerak ke Jakarta Dia bisa lihat Fatwa Majelis Ulama Indonesia Misalnya Yang mengatakan Bahwa bunga bank itu Sama dengan riba Maka hukumnya menjadi Haram Mungkin ada orang lain Yang berfatwa berbeda Tinggal nanti disana Apa yang menjadi Keyakinan dia Itu yang harus Dia kerjakan Oke Jadi kalau nanti Misalnya ada keraguan Hatinya condong Misalnya kok kayaknya Berat ya Ini kalau saya lanjutkan Bekerja di bank Maka ya tak masalah Jangan kan bekerja Di bank konvensional Sekarang bahkan Ada orang mengatakan Bahwa bank syariah Itu tidak syariah Iya banyak Padahal Padahal apa yang dikerjakan Oleh bank syariah Itu sudah Melalui proses Fatwa keagamaan Yang luar biasa Di Indonesia ada Dewan syariah nasional Di majelis ulama Menghimpun sekian Banyak pakar Baik pakar fikih Mungkin Disitu ada pakar Keuangan Mungkin manajemen Risiko dan sebagainya Itu memfatwakan A Nanti mungkin Keluar negeri Mendapati Lembaga fatwa Yang juga hebat Mengeluarkan fatwa Yang berbeda Maka Ini sebetulnya Itu masalah Yang dikatakan Ijtihadi Tinggal bagaimana Anda Sebagai Mukallaf Yang diberi Pakai oleh Allah Itu menjalankan Kewajiban Anda Kewajiban orang yang Tahu itu kan bertanya Bertanya kepada siapa Ya bertanya kepada Orang yang memungkinkan Dia untuk bertanya Yang kedua Kalau dia memungkinkan Bertanya kepada Tiga orang Maka dia harus pilihkan Di antara tiga itu Siapa yang harus Dia yakin Dia ikuti Apa karena ilmunya Belum tentu Oh mungkin karena Tualnya Bisa jadi Oh boleh jadi Karena sikap Kesehariannya Yang satu Pinter Tapi kayaknya Suka sama duit Yang satu ini Gak pintar-pintar amat Tapi integritasnya Kayak lebih terjaga Itu kan pilihan Anda mau ikut siapa Ketiga Anda Sudah menjalani ini Maka beban Di hadapan Allah itu Sudah selesai Kalau Anda kemudian Ya meyakini Ini tidak boleh Sebetulnya kan Tidak juga harus pusing Hari ini ada Bank biasa Ada bank syariah Tapi kalau kemudian Misalnya Sudah kerja di bank syariah Sudah melalui Proses pembangunan Bagaimana Hukum perbankan ini Bisa disesuaikan Dengan apa yang Diminta oleh agama Masih juga salah Jangan-jangan yang salah Itu bukan banknya Tapi cara pandang dia Nah ini Yang seharusnya Dilakukan Jadi jawaban saya Anda Tidak perlu Meninggalkan Pekerjaannya dulu Ya Sampai Anda Meyakini Pekerjaan Anda Benar atau salah Yang kedua Kalau Anda Meyakini Itu tidak benar Anda juga punya Kewajiban Kepada keluarga Anda Dua Kewajibannya Menjaga rezeki yang halal Dan menjaga rezeki itu Tetap ada Jadi sebatas Kemampuan dia Kalau dia Meyakini Tidak boleh Ya dia cari dulu Pekerjaan yang lain Supaya nanti Kesejahteraan Dan kedamaian Rumah tangganya itu Tetap terjaga Oke Baik Masya Allah Pagi ini kita akan bahas lagi Di segmen berikutnya Pemirsa jangan kemana-mana Gapai kembali Masih akan kembali Sesaat lagi Ya Pemirsa Terima kasih Anda Masih menyaksikan Gapai kemuliaan Dalam episode Ustadz Menjopak Oke kita lanjutkan Ke pertanyaan berikutnya Pertanyaan kedua ini datang Dari Hatim Baidai Yang bertanya Mengenai tema Siksa kubur Yang juga pernah dibahas Bagaimana dengan muslim Yang ketika meninggal Jenazahnya tidak dikubur Misalnya mereka meninggal Karena tenggelam Atau hilang di lautan Apakah masih berpotensi Mendapatkan siksa kubur Ya Ini pertanyaan menarik ya Menarik Bahwa logika manusia itu Terus berkembang Betul Mungkin pertanyaan ini Tidak pernah ditanyakan Di masa lalu Karena boleh jadi di masa Nabi Tidak ada orang Yang kemudian berjalan Menggunakan kapal terbang Atau menggunakan kapal Jadi intinya begini Kata ulama Semua orang yang meninggal Itu sebenarnya Semuanya masuk ke alam kubur Alamnya ya Alam kubur Kalau dia meninggal di lautan Ya berarti laut itu menjadi kuburan dia Kuburannya tetap ada Tapi saya tidak bisa menunjukkan Di bagian mana Tetapi Kalau orang bertanya Orang bertanya Bagaimana mungkin Nah uzubillah Ada kecelakaan pesawat Boleh jadi Jasadnya itu Itu sudah terurai di udara Masuk ke laut Kalau kita lihat di tim sar Ngambil itu Kan boleh jadi potongan-potongan Kemudian Asumsi kita sebagai manusia Kalau sudah tercerai berai Kan tidak mungkin disatukan Nah Itu adalah asumsi yang salah Ketika kita kemudian Melihat Kekuasaan Allah Misalnya Nabi Ibrahim dulu Pernah minta Allah kan Allah gimana Engkau menghidupkan Yang sudah meninggal Maka kata Allah Ambil saja burung Burung itu kemudian Disuruh dicacat Ya Di bagian-bagiannya disebar Kata Allah Kalau Allah mau Tinggalkun fayakun Itu kemudian kembali Disuruh Yasin misalnya Allah itu ngasih Pertamsil Perumpamaan Wadoro baullahu mazalam Allah kasih percontohan Siapa yang Allah kasih contoh Orang yang nasiyaholqahu Yang lupa dengan tata Cara penciptaan dia Dia dulu diciptakan oleh Allah Dari sesuatu yang tidak ada Menjadi ada Menjadi ada Kemudian yang ada ini Kan ditiadakan Saya dulu gak ada kan Kemudian ada dilahirkan Kemudian nanti meninggal Jadi tiada Kemudian akan diadakan lagi Lihat Mila Logikanya ini ya Saya mohon maaf Pakai bahasa manusia ini Bukan bahasa Tuhan Allah dulu pernah Mengadakan saya Dari sesuatu yang tiada Sementara di alam kubur Dan nanti pada hari kiamat Allah itu akan mengadakan Sesuatu yang pernah ada Tidak ada mana yang lebih mudah Dan mana yang lebih sulit Tetapi logika manusia Akan mengatakan Mengadakan sesuatu yang belum pernah ada Itu lebih sulit Daripada mengadakan sesuatu yang pernah ada Tulangnya sudah ada Orangnya sudah ada Tetapi kemudian Dia terpisah Tercerai berai Atau dalam bentuk yang berbeda Kalaupun itu terjadi Allah yang tidak pernah ada Bentuknya itu manusia Bisa dibentuk Apalagi membentuk sesuatu Yang bentuknya dulu pernah ada Nah jadi Logika ini sebetulnya bukan logika baru Di dalam suhaib Bukhari itu Rasulullah SAW Itu pernah bercerita Tentang umat sebelum saya Kata Nabi Ada orang yang sangat takut kepada Allah Karena dia tahu Bahwa dalam hidupnya Dia tidak cukup memiliki ketaatan Yang bisa dia jadikan modal Untuk bertemu dengan Allah Maka Orang tadi itu Berkata kepada anak-anaknya Nanti kalau Bapak meninggal Tolong jasad Bapak itu dibakar Debunya diurai Dari barat Ketimur Utara Dan keselatan Apa yang kita pahami dari cerita Nabi Bahwa orang ini punya persepsi kan Kalau dia dipisah-pisah Debunya diurai Satu nusantara ini Dari Sabang sampai Merauke Dari Miyangas sampai Pulau Roti Kan dia tidak akan bertemu dengan malaikat Misalnya mungkar wanakir Yang akan bertanya di kuburan Tapi kata Rasulullah Kata Rasulullah Karena ketakutan dia kepada Allah Seperti itu Allah turunkan rahmatnya Untuk mendapatkan nikmat Yang harus kita ingat Kalau Nabi mengatakan Orang itu mendapatkan nikmat Kan berarti sebetulnya Orang tadi disatukan lagi Kan bisa jadi Kita jangan fokus hanya kepada azab Kita jangan fokus kepada siksa Tapi untuk mendapatkan nikmat dan karunia Itu dalam bayangan manusia Kan membutuhkan hal yang sama Kalau orang di dalam kuburan dapat siksa Dan ada orang lain dalam kuburan Yang dapat kenikmatan Kalau ini mau dapat nikmat Harusnya dengan pertanyaan Kayak tadi Hatim tadi Harus sama kan Nah ketiga Nabi mengatakan Bahwa itu akan mendapatkan kenikmatan Orang yang ada di lautan Orang yang jasadnya terpisah-pisah Kita tidak pernah tahu kan Kalau sebetulnya potongan jasad Yang tidak terlihat oleh kita Itu sebetulnya nanti disatukan oleh Allah Untuk menjadi satu kesatuan Tidak disatukan bisa Disatukan juga bisa Allah itu maha segala-galanya Mudah bagi Allah Bagi mudah bagi Allah Jadi yang harus kita persiapkan Itu bukan bagaimana cara saya dikubur Tetapi setelah saya berpindah alam Dari kehidupan dunia Menuju kehidupan yang abadi di akhirat Melalui masa yang disebut dengan alam kubur Itu persiapan apa yang harus saya persiapkan Saya tidak perlu berpikir Kalau nanti tamu datang ke rumah saya Makanan apa yang harus saya sediakan Tetapi yang harus saya mawas diri Tamu itu pasti datang kan Tidak usah tanya kapan Bagaimana dia datang Cara dia datang Kalau sudah datang Saya punya kewajiban Untuk menghormati tamu Masya Allah Pak Kiai ini berkaitan juga dengan Tadi Pak Kiai bilang ada alam kubur Sebenarnya alam kubur dengan alam barzah Itu sama atau Sama ya Pak Kiai Itu sama Barzah itu adalah titik temu Jadi agama ini Mila ya Itu bijaksana Misalnya gini Solat itu yang diterima sama Allah Yang husu Tapi husu itu tidak dijadikan Sarat dan rukun solat Karena standar husu itu Tidak ada yang tahu Maka oleh ulama Dimasuki Sarat Rukun satu Namanya tumak ninah Tumak ninah itu titik temu Untuk mengartikan Apa itu husu Sama kan Manusia itu hidup di dunia Dia meninggal Kalau sudah meninggal Kan gak mungkin lagi Dia balik ke dunia Tapi kasat mata mengatakan Jasadnya masih dikubur di dunia Pertanyaannya Orang yang meninggal itu Sudah sampai ke akhirat Apa masih di dunia Nah titik temunya Dibuatlah oleh ulama Berdasarkan dalil Ayat Quran dan hadis Alam yang namanya barzah Barzah itu pemisah Kayak misalnya Fenomena air di lautan Oh iya Kan ada yang pemisah Sekat pemisah Ada sekat pemisah Wajah ala bainahuma barzahon Membran Kalau istilah fisika Dia diakini ada Tapi gak bisa dilihat Nah itulah yang dinamakan Alam kubur Alam barzah Pemisah antara dunia Dengan akhirat Masya Allah Ini sebenarnya saya masih ada pertanyaan lagi Tapi harus jeda pake air Pemisah jangan kemana-mana GAPE kemuliaan akan kembali Setelah yang satu ini Terima kasih Pemirsa Anda masih menyaksikan GAPE kemuliaan dalam episode Spesial Ustadz Menjawab Pak Kiai kita lanjutkan Ada satu pertanyaan yang kemudian terbersih Dalam mendak saya Pak Kiai Apakah kita bisa melihat ya Atau menilai seseorang itu Wafat dalam kondisi Husnul Khotimah Atau Su'ul Khotimah Dengan cara wafatnya Mila Kalau lihat mendung Apa Anda bisa pastikan Akan turun hujan Belum tentu Belum tentu Mungkin bisa Mungkin iya Dia menjadi indikator Indikasi kuat Bahwa itu akan turun hujan Tetapi hujan Belum tentu turun Sebagaimana saat Anda melihat Panas yang luar biasa Tiba-tiba Tiba-tiba turun Air hujan Nah sama Husnul Khotimah Na'udzubillah Su'ul Khotimah Itu kan istilah agama Dan itu yang tahu Cuma Allah Setuju Malaikat itu Tugasnya cuma mencatat Semua amalan kita Itu dicatat Sama malaikat Tapi diterima Atau tidak diterima Itu malaikat gak tahu Yang tahu Hanya Allah Hanya Allah Nah oleh karena itu Berbicara tentang Tanda-tanda Akhir kematian Itu harus hati-hati Ada orang Yang kelihatannya Kita tidak pernah tahu Dia yang saya tahu Bukan orang yang baik Tapi dia meninggal Tapi boleh jadi meninggalnya Jadi meninggal yang baik Apa contohnya Ada orang kan dalam hadis itu Sudah membunuh 99 orang Iya betul Kemudian dia tanya Sama satu kiai Kiainya Mungkin cara jawabnya itu Gak nyaman Kata kiainya Kamu itu udah bunuh 99 Saya belum pernah bunuh orang aja Belum tentu Saya masuk surga Apalagi kamu Marah Fakam malapihilmiah Dibunuh sekalian Jadi seratus Nah dia tanya lagi Sama kiai yang lain Mungkin kiai yang ini Sudah mendengar kisah Kiai mati dibunuh Gara-gara tidak memberikan harapan Kepada orang tadi Kata kiai tadi Bisa Tapi Kamu harus hijrah ke sana Kamu gak boleh tetap di tempatmu itu Maka orang tadi Itu kan mau taubat Dan dia berjalan kaki Keluar Dari kampung halamannya Ingin hijrah taubat Meninggal Begitu meninggal Itu kata Rasulullah Dua malaikat datang Satu malaikat rahmat Satu malaikat azab Kata malaikat azab Apa urusannya malaikat rahmat datang Kan ini bagian saya Tiba-tiba Kata malaikat rahmat Ini perintah Allah kok Saya harus bawa dia kepada rahmat Allah Akhirnya Ini bukan berarti Allah gak tahu ya Untuk ibroh pelajaran buat kita Mereka kedua ngadu sama Allah Allah ini bagaimana sih Kata Allah Gampang lah sudah Kalau kalian sudah kadung datang Ke dunia Mau bawa orang itu Ukur saja jaraknya Disitu kan sebetulnya Orang tadi Itu masih lebih dekat ke kampungnya Tapi malaikat jibril Geserin tanah Yang jauh didekatkan Yang dekat Yang jauh didekatkan Yang dekat dijauhkan Sehingga orang tadi Dalam hadis itu Lebih dekat ke tempat tujuannya Berdasarkan hitungan mata Walaupun sebenarnya Faktanya masih jauh dia Dia belum pernah sholat Belum pernah wudu Bahwa dia baru hanya ingin kembali kepada Allah Itu dia dikatakan Husnul Khotima Dulu saya punya cerita orang Dulu Sultan Murad Sultan keempat Otoman itu Itu sering sekali berusukan Melihat kondisi rakyat Di satu desa Dia mendapati itu Ada jenazah meninggal Tidak ada yang mau merawat Dibiarkan tergeletak di pinggir jalan Kata Sultan Otoman Ini kenapa gak mau ada yang merawat Sultan sedang menyamar kan Kata orang-orang Wah ini orang paling jahatnya orang Suka beli minuman keras Dan suka ke tempat pelacuran Kata Sultan Otoman Oke lah dia orang jahat Biar kalau gitu Sayang urus Dimana rumahnya Ditunjukkan Rumah dia di pojokan kampung sana Digotong ini Sama Sultan Murad Yang sedang dalam kondisi menyamar Begitu sampai di depan rumahnya Dia ketuk pintunya Dia katakan Dibuka oleh ibunya Diceritakanlah oleh Sultan apa adanya Ibu Ini anak ibu meninggal di tepi jalan Tidak ada yang mau mengurus Dengan linangan air mata Ibunya bilang Kepada jenazah itu Nak kan ibu sudah ngomong Kalau cara hidupmu begitu Orang memandang kamu itu orang jahat Sultan Murad tuh penasaran Ada apa cara hidup anak ibu ini Begini kata ya anak ibu Anak saya Setiap hari Kalau pulang ke rumah Membawa rezeki apapun Maka rezekinya dibagi tiga Satu untuk saya Ibunya Satu untuk memenuhi kebutuhan dia Sepertiga Sepertiganya Dia setiap habis isa Itu datang ke tempat orang Jual minuman keras Dia beli minuman keras Tetapi bukan untuk diminum Dia bawa pulang Sampai di puluh rumahnya Diamankan untuk tidak diminum orang Kemudian dia datangi pelacur Dia tanya Kalau saya berzina dengan anda malam ini Berapa sih anda minta bayaran Dia sebut angka tertentu Dibayar sama orang tadi Tapi dengan syarat Pelacurnya suruh apa itu Pulang Sehingga dengan melinangan air mata Anak tadi bilang Bu dengan cara itulah Saya mengurangi dosa orang lain Yang mau beli minuman keras Sudah habis diborong dia Yang mau mencari pelacur Sudah pulang ke rumahnya Kata ibunya Nak Tapi kan tidak semua orang tahu Kamu seperti itu Kata anaknya tenang ibu Kalau hati saya bersih Nanti saya mati Yang mensolatkan itu Sultan Usmani Dan para ulama Di situ Sultan Murad itu berteriak Subhanallah Ibu Anak ibu Besok saya bawa ke ibu kota Biar disolatkan oleh semua ulama Yang ada di sana Sambil beliau berkata Subhanallah Betapa jahatnya kita Yang sering menghakimi orang Hanya dengan apa yang kita lihat Dan apa yang kita dengar Tanpa kita pernah tahu Siapa sejatinya orang ini Jadi tidak usah Bila pusing-pusing memikirkan Ini husnul khatimah Atau seul khatimah Biarkan urusan itu kepada Allah Urusan saya Gimana saya jadi orang baik Urusan saya Bagaimana saya bisa menghadap Allah Dengan membawa sekian harapan Akan ridha Allah Jadi intinya tadi adalah Pak Kiai Betul ya Tadi jangan asal menjudge orang Karena penglihatan kita juga terbatas Tapi kalau orang ini baik Insya Allah juga Allah akan buka kebaikan Meninggal hari Jumat itu baik Apa kemudian yang tidak meninggal hari Jumat itu tidak baik Itu saja pertanyaan Masya Allah Pak Kiai Sebenarnya masih ada banyak pertanyaan Tapi karena waktu yang terbatas Kita harus berpisah dulu Pemirsa tidak terasa Kita sudah sampai di penghujung program Gapai Kemuliaan Semoga apa yang tadi kita bahas Bisa menjadi bekal bagi kita Untuk menjalani kehidupan yang lebih baik lagi Dan insya Allah Kita bisa menjadi hamba Allah Yang jauh lebih bertakwa Amin ya Rabbah Saya Meladia Rahman Dan juga Kiai Haji Muhammad Faiz Untuk diri Terima kasih atas kebersamaan Anda Insya Allah kita akan Bertemu kembali Pada Gapai Kemuliaan berikutnya Wa bilahi taufiq wa lidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas kebersihan Terima kasih atas kebersihan